Hai Unikers Tanpa kita sadari, hewan-hewan di sekitar kita berbakat menjadi arsiteko Hal ini terbukti dari sarangnya yang memiliki desain keren dan mengagumkan Dari bahan-bahan seadanya seperti ranting dan dedaunan, mereka bisa membuat sarang yang indah Mau tahu spesies burung apa saja yang bisa membuat sarang paling unik di gudung terus kita ya? Tapi sebelum itu, menunggu ingatkan kembali untuk dukung terus kita dengan klik subscribe dan aktifkan kanda loncengnya Share juga di media sosial kalian ya Manyar Tempua Jinis burung ini pada umumnya suka hidup di alam liar dan membangun sarang yang bentuknya seperti congkir dengan ukuran sedang Namun, ciri khas burung manyar Tempua ini dilihat dari sarangnya yang berukuran cukup besar dan bentuknya seperti kengi labu Bagian atas sarangnya menjadi tempat bergantung dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibanding pada bagian bawahnya yang berukuran lebih besar Di bagian bawah sarang ada lubang yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar Yang mana biasanya akan didapati lebih dari satu lubang Hal ini bertujuan untuk menjaga telur-telurnya dari burung predator yang mencoba untuk memangsa Untuk ukuran sarangnya ternyata bisa mencapai hampir 1 meter Dan ternyata sarangnya dibuat bagus supaya dapat menarik perhatian lawan jenisnya loh Pada umumnya, sarang yang mewah dan besar tersebut dibangun oleh burung pejantan agar bisa memperoleh perhatian burung betina dengan mudah Burung Namdur Burung Namdur memiliki ukuran tubuh sedang dan berwarna coklat Makanan yang mereka makan biasanya adalah buah Terkadang ada beberapa yang memakan serangga Burung jenis ini dapat meniru beragam suara seperti kacing dan suara jenis burung lain Burung Namdur polos termasuk jenis hewan monogami Namun burung Namdur lainnya bersifat poligami Untuk menarik pasangannya, burung Namdur polos jantan mampu membuat sarang yang indah Lengkap dengan pernak perniknya Burung Namdur jantan mengumpulkan di daunan rumput kering, kerikil, potongan kain, sampah plastik, dan benda-benda kecil lainnya untuk membangun sarang Alih-alih mencampur dan menumpuknya, burung Namdur menata semua yang ia kumpulkan di dalam sarangnya seperti arsitek Burung ini bahkan dapat mengkategorikan warna dari benda-benda yang ia kumpulkan Hal tersebut dilakukan agar sarang terlihat indah dan menarik burung Namdur betina datang berkunjung Ini menjadi kebiasaan mereka saat musim tahun tiba Hammerpop Burung Hammerpop atau dalam bahasa latinnya disebut sebagai Spopus amretta Burung Hammerpop adalah sejenis burung bangau Burung ini juga suka dijuluki sebagai burung bangau kepala batu Burung Hammerpop mempunyai tinggi sekitar 56 cm dan berat badannya mencapai 4,9 kg Burung ini adalah burung yang dapat bekerja sama saat membuat sarang Bayangkan saja burung Hammerpop membutuhkan waktu 8 minggu atau sekitar 2 bulan untuk membangun 1 seorang saja Sarang burung Hammerpop dibangun dari ranting-ranting pohon yang sangat banyak Biasanya sarang burung ini berada tidak jauh dari air Selama setahun burung hammerpop membuat benda 4 sarang Burung Kolibri Sarang burung selanjutnya adalah sarang burung kolibri Burung ini termasuk kelompok burung terkecil di dunia Jenisnya juga banyak nih unikers Nah sarang burung yang ini merupakan kepunyaan burung kolibri jenis rubi Atau nama latinnya Arsilopus kolubri Sarang burung kolibri menempel pada cabang pohon Terbuat dari kulit pohon, daun, dan juga serat sutra Sarang ini kuat seperti sarang laba-laba Untuk penyamaran, sarang ini dilapisi dengan lumut ya Burung Walet Burung Walet atau nama latinnya Colocalia pestita Merupakan burung dengan sayap meruncing Berekol panjang Berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat Burung Walet duduk di pantai serta daerah pemukiman Menghuni gua atau ruang besar seperti dinding yang kosong Burung Walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek Sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah Tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap Mungkin ini adalah salah satu burung dengan sarang terunik Sarang ini dibuat khusus dari air liur walet Dibangun berlapis-lapis agar kuat dan diletakkan di bagian atap gua Manusia mengambil sarang burung walet untuk dimakan dan untuk pengobatan tradisional Menurut penelitian di Unikers Air liur burung walet mengandung asam amino, protein, dan mineral yang menyehatkan Namun sarang burung walet ini sulit didapatkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal 1 kg sarang burung walet dihargai hingga 15-35 juta rupiah Burung Social River Di burung Afrika ada sarang burung yang super besar Siapa sangka, sarang itu dibuat oleh burung kecil dan mumil Namanya burung Sociable River atau Pilethyrus socius Meski berukuran mumil, Sociable River atau burung penelitian bisa membangun sarang yang megah Bekerja sama dengan kelompoknya, burung ini membuat sarang berukuran besar Sehingga bisa dihuni oleh banyak burung sekaligus Sesuai namanya, burung ini suka bersosialisasi Burung asal Afrika Selatan ini memiliki sarang komunal terbesar dari seluruh spesies burung Sarang ini bisa menampung lebih dari 100 burung Melindungi dari predator dan menjaga agar suhu tetap sejuk di periknya Afrika Untuk menahan ular masuk ke dalam sarang, burung ini meletakkan ranting-ranting tajam pada lubang masuk Tetapi ranjau yang dibuat tidak selama yang sukses mengusir sang predator Ada saja ular yang berhasil menerobos ke dalam sarang dan melahat telur-telur yang ada Burung Perenjak Jenis burung ini mendapatkan gelar burung penjahit karena perilaku membuat sarangnya yang unik Tidak seperti umumnya, burung yang menempatkan sarangnya di antara ranting-ranting dan bahan kepohonan Pembuatan sarang perenjak dilakukan dengan menjahit selembar daun hijau yang cukup lebar Kemudian pinggiran daun disatukan dengan membuat lubang kecil pada batas daun dengan paruh mereka yang rungking Melalui lubang inilah mereka melewatkan semacam serat atau menjahitkan dari kapas Burung Pelatuk Iya, burung pelatuk memang memiliki kemampuan untuk membuat sarangnya sendiri di dalam sebuah pohon Pohon yang mereka gunakan untuk sarang ini bermacam-macam ya, unikers Tergantung pohon apa saja yang ada di daerah tempat mereka tinggal Pada umumnya, burung pelatuk membuat sarang yang baru setiap tahun ini Tetapi bisa jadi mereka tetap menggunakan sarang yang sama di tahun berikutnya Dan tidak jarang burung-burung lain mempati sarang yang telah mereka buat Mereka memiliki paruh yang berbentuk seperti alat pemahat Paruh mereka juga didukung dengan tulang yang kebal serta otot leher yang lentur Otot yang lentur tersebut dapat meredam getaran yang terjadi saat mereka mematuk batang pohon Burung Rangkong Enggang gading bersifat monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya Rangkong gading bersarang dalam pohon berubang dengan ketinggian berkisar 10 sampai 40 ding Tetapi tidak dapat membuat lubangnya sendiri pada pohon Sehingga rangkong harus menemukan tempat bersarang yang terbentuk secara alami Saat sarang yang tepat sudah ditemukan, sang jantan akan menutup sarang dengan kotoran dan tanah liat Namun, mengisahkan lubang kecil yang muat untuk paruh sang betina keluar Agar dapat mendapatkan makanan yang didirikan oleh sang jantan Di dalam sarang, sang betina akan meluruhkan bulu terbangnya Agar pengisi di dalam sarang tetap hangat untuk telur Selama bersarang hingga telur menetes, sang betina tidak akan dapat terbang Anggong gading diketahui memiliki masa berbiak terpanjang, yaitu 150 hari Nah, unikers, itulah tadi beragam jenis burung dengan sarannya yang unik Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share ya See you!